Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 90 menit ke depan, kita akan membahas ini secara mekanik bagian APP, jadi lebih ke masalah jendela yang banyak, many body problems. Nah, untuk yang belum pernah dapet mekanik kebenda langit yang pertama, nanti kita review lagi. Oke, lanjut. Oke, nah sesuai dengan hukum Kepler ketiga, kita sambil nge-review hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler, ya, kita ada tiga. Satu, dua, eh, sorry, dua, dan tiga. Hukum Kepler satu berbunyi bahwa orbit planet mengelilingi matahari berbentuk elips, dan matahari berada di salah satu detik fokusnya. Nah, hukum Kepler dua, garis hubung planet dengan matahari pada selang waktu yang sama akan menyapu luas daerah yang sama juga. Itu hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang ketiga adalah apang ketiga sama dengan t kuadrat. Nah, untuk hukum Kepler yang pertama, garis orbit planet mengelilingi matahari berbentuk elips, dengan matahari, berada di salah satu detik fokusnya, bunyinya seperti apa kalau dalam bersamaan. Oke, boleh-boleh. Slow aja, join aja lagi ya. Ini open box. Oke, jadi hukum Kepler pertama kalau dibuat bersamaannya, R sama dengan A, satu minus E kuadrat per satu plus E cos theta. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk hukum Kepler kedua, hukum Kepler kedua, itu dia pakai turunan ya. Ini kata review lagi, sebentar. Oke, bunyi hukum Kepler pertama adalah R sama dengan A, satu minus E kuadrat per satu plus E cos theta. Dimana R adalah mirip objek terfokus yang pertama. Nah, fokus yang pertama kita asumsikan itu diisi oleh si pusat masanya atau matahari. Oke, A itu adalah setengah sumu panjang, E adalah eksentersitas, theta adalah sudut anomali benar. Yaitu sudut yang diukur dari arah perihelion. Kalau ini sistemnya adalah tata surya. Kayak gitu ya. Oke. Sini, sun. Oke. Ini arah perihelion ya. Ini kan titik perihelion ya. Ini titik apohelion. Ya enggak? Ini titik perihelion, ini titik apohelion. Kalau misalkan objeknya ada di sini, titik O, maka sudut tetanya adalah yang ini. Ya kan ya? Sudut yang diukur dari arah perihelion ke objek. Itu tata. E-nya adalah eksentersitas. Nah, hukum Kepler kedua, garis hubung planet dengan matahari pada selang waktu yang sama akan menyapu luas daerah yang sama. Juga. Kayak gitu ya. Oke. Nah. Jadi kalau misalkan kita pakai... Kita pakai analogi potongan kue seperti ini gitu ya. Nah, yang namanya luas daerah yang disapu itu yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah kita... Kita pindah lah. Oke, ini kita... Oke. D-R ya. Oh, jangan lupa kliknya di mute ya. Oke, nah, kayak gitu ya. DR, nah ini adalah R kita sebut sebagai R ini DR gitu ya kalau misalkan luas persegi panjang itu kemarin apa? luas persegi panjang adalah P kali L gitu ya kalau misalkan persegi panjangnya sangat kecil maka kita sebut sebagai DA yaitu DP kali DL gitu ya oke, kayak gitu ya teman-teman nah, DA sama dengan DP kali DL ya kan ya DP itu yang ini ya ini, oke ini adalah R, ini Dt berarti kan DP itu kan sama aja P panjang busur yaitu R kali Dt DL itu yang ini atau sama dengan DR ya oke, jadi DA sama dengan R Dt kali DR gitu ya atau RDR kali Dt nah, kita integralkan terhadap R maka, ini gini jadinya gini integralkan ya R integral DR jadinya R kuadrat kali setengah ya Dt kayak gitu ya nah oke nah, DA sama dengan setengah R kuadrat Dt kayak gitu ya gitu ya teman-teman oke nah, berarti kalau misalkan ini udah sampai gini ini kita bagi terhadap Dt ya dua sisi ini juga terhadap Dt nah Dt per Dt itu kan sama aja kayak omega kan omega itu Dt per Dt kayak gitu ya nah, setengah R kuadrat Dt per Dt kalian tahu kan bahwa momentum sudut itu sama dengan MR cross V gitu ya atau sama dengan MR cross omega kali R gitu ya nah ini kan bisa kita tulis sebagai apa R kuadrat omega ya atau R kuadrat Dt per Dt berarti R kuadrat omega itu sama dengan L per M ya L per M nah kayak gitu berarti fungsi dari hukum ketua kedua jawabannya adalah D A sama dengan setengah L per M lalui Dt kayak ini review aja kok gitu ya kalau mau catat catat dulu bentar oke catat dulu kalau yang udah ya apa ini kan baru dua ya nanti kita review yang catat ketiga biar semuanya dapet gitu ya nanti karena untuk setiap ini kita butuh pemahaman chapter ketiga paling enggak begitu ya oke lanjut Kak ya mau nanya kenapa D A kan D A sama dengan setengah L per M Dt ya di luas bawah itu dari mana tadi ya yang mana M nya kenapa di luas bawah M ini M kecil oke ini dari ini loh tadi loh kita ganti warna ya oke bentar nah ini loh kan tadi L ini momentum sudut ya sama dengan MR cross V atau MR V aja lah ya kita pakai yang gampang dulu nggak usah pakai cross-crossan MR kali V ya kan ya MR kali V V kan sama dengan omega kali R ya kan ya atau otomatis L sama dengan MR kuadrat kali omega ya kan nah ini bagian yang atas tadi R kuadrat Dt per dt ini kan sama dengan omega kali R kuadrat kayak gitu ya ya kan oke nah berarti M omega kali R kuadrat itu kan sama dengan apa sih L per M kayak gitu ya oke oke ya kayak gitu ya ada pertanyaan nggak ada berarti ini ya jadi biar simple dtta per dt kan sama dengan omega ya kan omega kali R kuadrat itu kan V kali R nah V kali R itu adalah L per M atau momentum spesifik L per M biasanya kita simbolkan dengan H ini ya nah H itu adalah momentum spesifik momentum per masa itu kayak gitu ya dan kata lain DA sama dengan setengah H kali dt kayak gitu nah berarti gimana kalau misalkan DA sama dengan setengah L per M kali dt yang kan momentum itu di sepanjang titik di ellipse sama atau enggak momentum sudut di titik sini di titik sana di titik itu ya sama atau beda sama atau beda L titik ini itu sana pokoknya di sepanjang ellipse ini gitu ya momentum sudut nilainya sama konstan nah momentum sudut konstan masa kan konstan juga kan disini kita tinjauan real M nya kan memang selalu ya enggak selalu sih hampir konstan over time jadi sepanjang waktu si T itu si M itu konstan walaupun ada perubahan sedikit mungkin gitu ya karena ada benda yang masuk atau apa tapi kan sangat kecil itu dibandingkan dengan masanya si klaret itu sendiri kayak gitu ya nah otomatis setengah L per M ini sama aja kayak konstan kan konstan kan nah yang mempengaruhi dari seluasan ini hanya T nya asal T nya sama maka A nya pasti sama kayak gitu gitu ya di record ini di record kok udah udah ternyata recordnya ya nanti kakak upload ke google drive nya ya oke google drive nya nanti kakak share linknya oke belum sempat upload kemarin ya sama yang nanti sekalian aja gitu ya oke lanjut ini udah ya udah catat sorry ya kalau tulisannya agak penuh berantakan karena sempit banget inilah ya oke kayak gitu ya nah terus lanjut kita hukum kepler 3 kita review hukum kepler 3 ya hukum kepler 3 gimana bunyinya gimana A pangkat A pangkat 3 per B kuadrat sama dengan G disini M besar ya per 4 di kuadrat ingat selama penulisan slide dengan kakak ya kalau M besar ini adalah M total ya atau dengan kata lain ini kita lagi ngomongin general formnya dulu atau bentuk umumnya ya yaitu A nya adalah A1 plus A2 pangkat 3 per B kuadrat sama dengan G M1 plus M2 per 4 di kuadrat kayak gitu ya nah bentuk spesial case-nya ini untuk spesial form ya spesial form aja ya biar keren itu ketika masa 1 jauh lebih besar daripada masa 2 atau dengan kata lain contohnya ya masa matahari itu jauh lebih besar daripada masa si planet kayak gitu kan ya otomatis M besar yaitu M matahari plus M planet ya kita bisa bilang sama dengan M matahari aja karena matahari masanya jauh lebih besar daripada masa planet sesuatu yang sangat besar ditambah sesuatu yang kecil seribu ditambah satu bisa kita bilang seribu aja satunya kita abaikan begitu ya nggak ngefek istilahnya oke nah itu nah untuk yang A1 plus A2 karena M matahari jauh lebih besar gitu ya recall pusat masa gitu ya oke recall pusat masa M1 A1 sama dengan M2 A2 berarti dengan kata lain M matahari A matahari sama dengan M planet A planet ya kan ya M matahari A matahari sama dengan M planet A planet kayak gitu kan oke nah kita pengen ngitung A matahari ya kan A matahari sama dengan apa sih M planet buat M matahari dibagi A planet nah sesuatu yang kecil dibagi sesuatu yang sangat besar ini kan berarti nilainya sangat kecil kan ya atau bisa kita bilang mendekati 0 sehingga A matahari sama dengan sesuatu yang mendekati 0 digalikan AP ya 0 juga ini berarti 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 0 nah yang semula A nya A nya kan harus A1 plus A2 ya kan atau A matahari plus A planet nah A mataharinya sangat kecil sehingga kita bisa abaikan berarti A sama dengan A planet ini mendekati aja gitu ya otomatis nanti gimana pusat masanya ada di matahari ya ya enggak pusat masanya ada di matahari karena A mataharinya sama dengan atau hampir 0 gitu ya berarti ini sama dengan A nya si planet aja sehingga kepler ketiga lahirlah seperti ini A planet planet 3 per teriode planet kuadrat sama dengan G M matahari per 4 pi ku kuadrat kayak gitu oke teman-teman bisa dipahami ya jadi kayak gitu ya untuk kepler ketiga oke gitu ya nah itu bentuk yang lengkapnya ini udah jatat atau enggak enggak nyatat kalian record aja kak gitu enggak apa-apa sih biar cepat nanti ada 4 contoh latihan soal ya nanti kakak kirim lewat WA grup ya kalian kerjakan nanti kita bahas untuk soal kuis nanti kakak kirim sebelum pisa lah ya pokoknya kan kuisnya kan jam 7 ya kakak kirim kan sekitar jam 7 kurang 10 menitan karena jujur kuis kakak belum buat soalnya gitu bergantung nanti materi hari ini sampai mana gitu biar kuisnya kalian sesuai dengan materi gitu gitu sorry ya suara kakak agak gatel ini soalnya udah ngajar dari minggu yang lalu ya jadi ngomong terus nah gimana udah di catat bilang aja ya gak usah malu-malu kita santai have fun disini belajar tapi have fun gitu ya ntar kak oke 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 Udah? Belum? Kalau udah bilang ya. Oke? Oke? Udah? Udah, Kak. Udah ya? Nah, kalau udah, ini bisa kita, bisa ya. Jadi kita ulang lagi ya. Tadi kan Kepter 3, kita udah derif ya, bahwa A pangkat 3 per P kuadrat sama dengan G M matahari. Ini yang untuk udah spesial form ya. Ini A planet pangkat 3 per P planet kuadrat sama dengan G M matahari per 4 P kuadrat. Nah, untuk bumi juga sama, berarti berlaku juga untuk bumi ya. A bumi pangkat 3 per periode bumi kuadrat sama dengan G M matahari per 4 P kuadrat. Nah, sisi kanan ini sama nggak sih? Sama nggak? Sama ya? Ya kan? G M matahari per 4 P kuadrat yang sisi ini, yang ekosin yang pertama, dengan yang ekosin yang kedua. Sisi kanannya sama, ya kan ya? G konstanta A 4 P kuadrat konstanta M matahari juga termasuk konstanta kan ya? Ini juga sama. Oke, berarti dengan kata lain, bisa kita tulis A planet pangkat 3 per P kuadrat sama dengan A bumi pangkat 3 per periode bumi kuadrat. Sehingga lahirlah bentuk kepler yang lain, yaitu A 1 pangkat 3 per P 1 kuadrat sama dengan A 2 pangkat 3 per P 2 kuadrat. Nah, dari sini kan? Tapi ini untuk sistem yang sama. Sistem yang sama. Misalkan, sistem tata surya, kita bandingin antara planet satu dengan planet yang lain. Atau sistem satelit pengorbit Jupiter. Kita tahu, Jupiter itu punya satelit lebih dari satu. Kita misalkan bandingkan antara Io sama Europae, ya kan? Atau Io Euroganymede sama Halisto, kayak gitu kan ya? Atau sistem satelit Mars. Satunya kita pakai Demos, satunya pakai Pobos. Gitu kan ya? Boleh pakai ini. Nah, kalau misalkan dari sini kita masukkan untuk nilai A bumi sama dengan 1 AU, P bumi sama dengan 1 tahun, ya kan ya? Maka, ini kan jadinya apa? 1 pangkat 3 per 1 U kuadrat. Sedihnya sama dengan 1, ya? 1 pangkat 3 per 1 kuadrat kan 1. Oke, otomatis A P pangkat 3 per P radik kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Berarti A planet pangkat 3 sama dengan P planet U kuadrat. Nah, lahirlah. Gator yang paling simple yang pernah ada. Yaitu A pangkat 3 sama dengan P kuadrat. Dengan A dalam AU, P dalam tahun. Tahun. Kalau ini kasusnya hanya untuk sistem tanah surya. Gitu ya. Ya kan? Nah, kalau sistem yang lain, outer system. Kita boleh juga pakai gini. A pangkat 3 per P kuadrat sama dengan M. Masa si benda itu dalam masa mata hari. Kayak gitu ya. Oke, bisa kayak gini. Dengan A dalam AU, P dalam tahun, M dalam masa mata hari. Oke, ini biasanya kita pakai kalau ngitung bintang ganda ya. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Gak, gak? Oke. Gimana teman-teman? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Gak usah malu-malu. Santai. Santai ya. Oke. Ada chat ya tadi ya. Kak, kalau sistem bintang yang saling mengorbit. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau untuk sistem bintang yang saling mengorbit, jadinya kayak gini. Kayak kemarin ya. Kemarin. Kemarin. Bentar. Ini karena kakak banyak majar. Oke. Ini bintang ganda ya sistemnya ya. Ini bintang A. Ini bintang B. Ya kan ya. Oke. Bintang A dia punya masa sebesar MA ya. Ini sebesar MB. Gitu ya. Oke. Dia mengorbit. bergeraknya ke sana. Yang satu bergeraknya ke sana. Ini VA. Ini V. VB. Bersama saya yang kakak kalau di sini. Ya. M. Nah dari sini adalah. Dia disebut sebagai R1. Ini adalah R2. Atau A1 boleh ya. Gak usah bingung. Dengan simbolnya. Gitu ya. Nah. Untuk bintang yang saling mengorbit seperti ini. Keplernya gimana? Keplernya yang general. Home. General Home. Karena apa? Karena antara MA dengan MB itu gak jauh berbeda. Oke gitu ya. Ini aku tandain sebagai mendekati gitu ya. MA dan MB itu gak jauh berbeda. Artinya mendekati. Ordernya sama. Oke gitu ya. Maka kalau keplertiga. Kita pakenya yang ini. A1 plus A2 pangkat 3. A2 pangkat 3. Per B itu kuadrat. Sama dengan G. M. Oh ini pakai A ya. Yaudah lah. MA plus MB. Per 4 B kuadrat. Kayak gitu. Oke. Ini ya. Ini kalau misalkan. Untuk bintang yang saling mengorbit. Makanya kalau kalian nge-refer bintang ganda. Atau binaristar ya. Bintang ganda disini. Kan biasanya ngitung A nya adalah A1 plus A2. Ya kan ya. Terus M nya adalah M total. Nah biasanya kita seringnya pakai yang ini. A1 plus A2 pangkat 3 dalam AU per periode kuadrat. Per periode kuadrat. Sama dengan M total. Nah M total ini dalam satuan masa-masa hari. A totalnya ini adalah dalam AU. B nya dalam tahun. Kayak gitu ya. Kan dari sini kan. Ini sama itu kan sama. Beda satuan aja. Ya kan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke kalau nggak ada kita lanjut. Jadi kalau kalian mau nyatet. Bilang ya. Kak tunggu dah masih nyatet. Kayak gitu. Biar nggak keskip. Kayak gitu. Ya kan. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. P-Stream. Oke. Lanjut. Bentar ya. Nah. Oke. Berarti kita revie-nya sudah kelang. Jumung keper 1, keper 2, keper 3. Nah. Terus ini ada orbit ellipse ya. Kayaknya sudah pada tahu kan, kalau B kuadrat, B kecil ini adalah setengah sungguh minor ya. Setengah sungguh pendek, yaitu yang ini. Ini yang B, ya kan. A-nya yang ini. Ini A-nya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 minus E kuadrat. Penurunannya ada ya di slide yang selanjutnya ya. Di slide. Nanti akan saya hargai B. Oke. Lanjut aja ya. E-nya adalah eksentrisitas. E-nya adalah eksentrisitas. Nah. Ini kenapa nggak ilang? Oke. The velocity of a planet in its orbit. Kita akan membahas sedikit tentang kecepatan planet dalam orbitnya. Gitu ya. Oke. Oke. Benar. Nah. LED, VP, dan VA adalah kecepatan di peri dan di apo. Ini peri, ya. Peri. Helion, kalau dia mengelilingi matahari. Kalau misalkan ini sun, ya. Berarti VP adalah kecepatan di peri helion. VA adalah kecepatan di apo. Helion. Kayak gitu ya. Oke. Nah. We might write. Kita tahu bahwa V sama dengan omega kali R. Kayak gitu ya. Berarti untuk yang ini nggak ada masalah ya. VP adalah kecepatan di peri dan di helion. VK adalah kecepatan di apo. Helion, ya. Di mana omega adalah angular velocity atau kecepatan sujun. Gitu ya. Next ya. Next. Nah. From Kepler second law. Tadi ada yang ini ya. Iya kan ya. Tadi hukum Kepler kedua gimana? DA per DT sama dengan setengah H setengah kali H ya. Sorry, setengah kali H doang. Di mana H itu adalah L per M. Iya kan ya. Oke. Sama ya. Ini kan L per M juga. Iya kan ya. Dan ketika peri helion dan apo helion ya. We have. Kita punya apa? Kita punya V sama dengan HR. Ingat. Momentum sudut itu gimana? Momentum sudut itu M, R, V, sin, alpha. Dengan alpha adalah sudut antara vektor R dengan vektor V. Jadi kalau kalian gambarkan. Ini orbit ellipse. Iya kan. Ini orbit ellipse. Ini sunnya, matahari. Oke. Ini sun. Oke. Nah. Ini VP. Ini VA. Oke. Oke. Alpha ini adalah sudut antara vektor kecepatan dengan vektor radius. Ini vektor radius, ini kecepatan. Nah, ketika di peri helion, sudut alphanya ini berapa? 9, 10 derajat. Begitu juga untuk yang di apo helion. Yaitu 90 derajat juga. Tapi selain titik itu, kata-kata titik ini. Kecepatannya ke mana? Nah, arahnya ke sana. Nah, ini sudutnya. Nah, alphanya ini. Oke. Alphanya ini berapa? Bukan 90 derajat. Nah, makanya dibilang only peri helion and api helion we have ini. Nah, makanya kita buktikan untuk peri helion dan api helion saja. Karena kalau enggak, maka enggak bisa. Begitu ya. Oke. Untuk peri helion dan api helion, alphanya sama dengan 90 derajat. Sehingga, L peri helion sama dengan M, Rp, Vp kali sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa sih? Satu ya. Ini satu kan. Oke. Berarti ini, M, Rp, Vp. L, L per M sama dengan H. Ya kan ya? Rp, Vp. Ya kan? Berarti Vp sama dengan H per Rp. Oke. Solve it ya. Propane ya. Ini sama yang bawah. Untuk api helion juga sama. Tapi kalau misalkan selain api helion dan peri helion, harus ada sin alphanya. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk ada selain api helion dan api helion, maka akhirnya sama dengan H per R sin alphanya. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk peri helion, maka ini Vp-nya Vp ya. Benar ya. Sama dengan H per R. R-nya kita ganti dengan Rp. Dimana Rp itu adalah A1-E. Oke ya, clear ya. Yang ini untuk api helion juga kurang lebih sama caranya. Berarti ini V-nya adalah Vp, A. Sama dengan H per R, A. R apa helion adalah? Satu. Eh, sorry ya. Sama dengan satu. Vp, A. Satu plus E. Ya ampun, mau misalkan itu susah. Gitu ya. Oke, ini kan sama dengan R, A ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, lanjut. Lanjut ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, measuring the mass of a planet. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran masa untuk planet. Oke, jadi sebenarnya metode ini kita pakai Kepler-3 gitu ya. Jadi, nggak usah terlalu mikir yang susah gitu ya. Ini pakai Kepler-3. Kepler-3 itu bisa kita bilang sebagai neraca-raksakse ya. Atau timbangan raksaksa. Karena dari Kepler-3 kita bisa menghitung masa matahari, masa bumi gitu ya. Mana ada timbangan yang segede itu buat timbang mereka ya kan? Nggak ada kan? Tapi itulah, pakai Kepler-3 kita bisa menghitung masanya. Asalkan apa? Asalkan ada benda yang mengorbit objek itu. Untuk mengukur si bumi, masa bumi, maka harus ada benda yang mengorbit bumi. Siapa yang mengorbit bumi? Yang natural adalah bulan. Ya kan ya? Yang buatan satelit. Kan banyak tuh satelit. Ya kan ya? Oke. Untuk yang matahari juga sama. Matahari udah jelas. Ada yang mengorbit matahari. Contohnya bumi sendiri. Planet Venus, planet Merkurius, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian pengen menghitung masa suatu objek, maka buatlah suatu benda yang mengorbit objek itu. Kalau misalkan objek itu tidak punya satelit alami. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi kita butuh data apa untuk mengukur masa? Pertama kita butuh data jarak-jarak dari si satelit atau si benda yang mengorbit benda itu gitu ya. Atau planet itu gitu. Atau bisa kita bilang radius orbitnya boleh. Kalau dia orbitnya, bentuknya lingkangan. Ya kan? Terus yang kedua adalah periodenya. Waktunya dibutuhkan untuk membuat satu kali putaran. Kita butuh data dua itu. Maka dengan ketel tiga kita bisa menghitung masanya. Itu ya. Oke? Nah. Let a planet P with orbital semi-mayor axis A, sidereal period of revolution T, and mass M posisional satelit V1, that mouse in orbit about P, which is my axis. Oke lah. Gini ya. Ada sebuah planet B dengan setengah sumu panjang orbitnya adalah A. Gitu ya. Periodis diarisnya mengelilingi bintang adalah sebesar T. Oke? Dan M kecil. M kecil adalah masanya si planet. Gitu ya. Oke? Nah, P1 disitu adalah satelitnya ya. Jika ada satelit P1, dan satelit itu mengorbit si planet dengan setengah sumu panjang A1, dan periodis diaris adalah T1. Oke? Nah, let the mass of the sun and satelit B, M, and M1 respectively. Jadi M besar adalah masa si sun, matahari, M1 adalah masa si satelit. Nah, from Kepler's third law of our circular orbit, jadi dari hukum Kepler ketiga untuk orbit lingkaran, atau orbit airnya juga sama aja ya. Oke? Itu sama dengan ini ya. Nggak usah terlalu bingung. Ini simbolnya beda ya. Oke, kalau dari Kepler ketiga gimana? P sama dengan akar 4P kuadrat apangkat 3 per G kali M. M total lah ya. Kita pakai M total dulu. Iya kan? Nah, berarti 4P kuadrat kan bisa kita keluarkan jadinya apa? 2P ya. Iya kan? 2P apangkat 3. Nah, G kali M total kita sebut sebagai Mu disini. Oke ya? Mu disini adalah G kali M1 plus M2, atau G kali M total. Itu Mu-nya ya. Beda dengan Mu yang masa reduksi. Di sini, Mu disini adalah cuman perwakilan dari G kali M total. Oke, jadi nggak usah bingung. Penulisannya sedikit berbeda gitu ya. Tapi, sebenarnya besaran fisiknya sama kok. Seperti itu ya. Ini Kepler tiga juga. Ya kan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. For the planet and the sun we have. Nah, ini untuk yang planet menguarkit matahari ya. Ini kasusnya adalah planet berevolusi ya. Terhadap matahari. Terhadap matahari ya. Nah, jadi ininya adalah periode planet. Periode planet. A ini adalah A-nya sih planet. Ya kan ya? Oke. Mu-nya ini adalah G M matahari plus M planet. Atau kita bisa bilang sebenarnya G M matahari aja. Karena masa planet dibandingkan dengan matahari jauh lebih ke kecil. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk satelit dan planet. Jadi ini untuk sistem satelit. Mana sih? Oke. Ini untuk satelit. Berevolusi ya. Terhadap planet. Ya kan? Oke. Ini untuk satelit berevolusi terhadap planet. Maka, kayak gini. Sama kan Kepler juga bentuknya. Bedanya ya ini punya si satelit ya kan. Periode satelit mengorbit planet-nya berapa. Ya kan? A satunya ini adalah setengah sumu panjangnya si satelit. Nah. Mu-1 adalah G masa planet ditambah masa satelit. Atau bisa kita bilang sama dengan G kali masanya si planet aja. Karena kan M satelit jauh lebih kecil daripada masanya si planet. Kayak gitu ya. Oke. Dividing the latter with previous one. Jadi, 2P-nya hangus, hilang. Gitu ya. Maka nanti kalian muncul perbandingan seperti ini. Gitu ya. Oke. Atau sama aja sih sebenarnya. Kita buat kayak gini kan. Abisnya kan tadi A1 ya. A1 pangkat 3 per T1 kuadrat. Ya kan ya? Sama dengan apa? M. M-nya si planet. Tapi dalam satuan masa matahari. Satuannya. A1-nya kita ubah menjadi satuan AU. T-nya kita ubah menjadi satuan tahun. Kayak gitu. Ya kan ya? Ya kan ya? Ya kan ya? Oke. Gitu ya. Lanjut. Lanjut ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, kah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti kita nanti... Ya, lanjutlah ya, lanjutlah ya. Oke, setelah slide ini selesai, berarti kita break dulu bentar ya. Oke. Nah, sekarang adalah transfer between circular, koplasan orbit, upload design. Jadi, ini yang kita sebut sebagai mekanika tingkat lanjut ya. Slide kedua. Apa? Itu apa ya, Kak? Itu yang mana nih? Oke, jadi kita akan membahas transfer orbit ya. Nah, tapi untuk bahasan yang pertama, transfer orbit yang pertama ini adalah untuk orbit yang sama-sama lingkaran, antara C1 dengan C2, dan koplanar. Koplanar itu artinya antara orbit yang pertama, yang ini ya, yang orbit yang beradius orbit A1, kita sebut sebagai C1, orbit yang beradius orbit A2, kita sebut sebagai C2, gitu ya. Nah, C1 dengan C2 kan sama-sama lingkaran, yang pertama. Nah, antara orbit C1 dengan C2 itu satu bidang. Artinya nggak ada obliquity ya, atau inklinasi, bahasa gampangnya, antara orbit C1 dengan C2, jadi satu bidang. Kalau kita lihat dari samping, ya cuma satu garis, gitu. Nggak ada yang namanya, ini orbit yang pertama, ini orbit yang kedua, ada subinklinasinya, gitu. Gitu, nggak ada, gitu ya. Jadi sudinklinasinya sama dengan 0, kayak gitu ya. Oke? Koplanar. Nah, oke, kita bayangin, S ini katakanlah masa matahari, S ini adalah sun, ya. Jadi, di sini adalah ada yang namanya masa matahari, ya. MS, gitu ya. Nah, katakanlah sebuah wahana antariksa, dia mengorbit di radius orbit A1, katakanlah sekitar radius orbit bumi, gitu ya. Oke? Nah, wahana antariksa itu mengorbit matahari di orbit dengan radius A1, ya kan ya? Karena dia mengorbit, maka dia punya kecepatan orbit. Kecepatan orbitnya sebesar apa? Sebesar V C1, ya kan ya? Sebesar kecepatan sirkular 1. Karena kecepatannya bergantung dengan bentuk orbit, yang mana bentuk orbitnya lingkaran, maka V C1 adalah V sirkular, ya kan ya? Gimana persamaan untuk menghitung kecepatan lingkaran? Sama dengan akar G, M, ya, M yang ada di tengah, dibagi A1, ya kan ya? Akar G, M per R. Oke? Itu untuk V C1. Nah, untuk V C2 juga sama, karena kan sama-sama lingkaran, cuman bedanya ada di radius orbitnya. Berarti akar G, M per A2. Kayak gitu ya, guys. Nah, gitu ya. Oke, kita bayangin lagi ya. Gimana sih? Kita tunjuk warna timnya, kita tulis merah. Ya kan ya? Oke. Nah, dia mengorbit, ya kan, dengan kecepatan C1, ya kan ya? Jadi, C1, kalau misalkan kita nggak ada yang ngasih eksternal energi, atau eksternal force, maka selamanya si wahana antaragia itu akan berada di orbit C1, ya kan ya? Nah, agar dia pindah menuju orbit transfer, orbit transfer yang mana? Yang ini ya. ini kita sebut sebagai orbit transfer, ya kan? Agar si wahana antaragia itu berpindah dari orbit lingkaran C1 menuju orbit transfer, ya kan ya? Maka di titik A ini, ya kan? Di titik A ini, dia harus menambah kecepatan si wahana antaragia itu. Ya kan ya? Coba kita tinjau orbit transfer. Menurut orbit transfer, yaitu yang ini, yang ellipse, benar-benar kan? Oke. Titik A ini adalah titik apa? Coba menurut orbit transfer, titik A itu adalah titik apa teman-teman? Titik? Perihelion. Oke, titik perihelion. Benar ya. Untuk A adalah titik perihelion. Jadi, menurut orbit transfer, titik A ini, titik perihelion. Sehingga, seharusnya titik A ini, dia harus punya kecepatan sebesar kecepatan perihelion. Ya enggak? Oke. Kalau kita tinjau orbit transfer, nah masalahnya, si spacecraft itu, atau wahana antarisa itu kan, dia bergerak di sepanjang orbit lingkaran beradius orbit A1. Dia sudah punya kecepatan orbit sebesar Vc1. Nah, agar pindah ke orbit transfer di titik A, maka di titik A itu harus punya kecepatan sebesar kecepatan dari helion. Benar? Ya kan? Oke. Berarti di sini, dia harus pertama kecepatan, kenapa kita tambah kecepatan? Karena V perihelion itu lebih besar daripada Vc1. Coba kalian hitung sih, ya kan? V perihelion lebih besar daripada Vc1. Gitu. Otomatis, di titik A harus menambahkan kecepatan sebesar delta V A. Di mana delta V A itu sama dengan berarti apa? Vp dikurangi Vc1. kayak gitu ya. Oke? Itu untuk delta V A. Nah, katakanlah si bahana antarisa ketika di titik A sudah ditambah kecepatan sebesar delta V A itu. Berarti bahana antarisa itu akan beralih dari orbit lingkaran C1 menuju orbit transfer. Oke? Menuju orbit transfer. melewati titik B gitu ya. Sampai ke titik B disini. Nah, ketika di titik B agar sewa antarisa itu berpindah orbit dari orbit transfer menuju orbit C2 maka dia harus bertambah kecepatan. Yaitu sebesar delta V B. Kenapa harus ditambah kecepatan? Karena kecepatan orbit C2 itu lebih besar daripada kecepatan orbit di titik B untuk orbit ellipse-nya. Nah, menurut tinjauan orbit ellipse orbit transfer ini titik B itu titik apa? Titik? Apelion. Yap, apelion. Maka di titik B itu dia sudah punya kecepatan apelion. Nah, agar berpindah dari apelion menuju orbit C2 maka situh bahana antarisa itu harus memiliki kecepatan sebesar V C2. gini, agar si B itu si warna antarisa itu di titik B memiliki orbit C2 dia harus memiliki kecepatan katakanlah 7 km per detik. Katakanlah. Tapi karena dari orbit masuk itu dia sudah memiliki kecepatan di titik B yaitu sebesar kecepatan apelionnya katakanlah kecepatan apelionnya 2 km per detik. maka di titik B agar si warna antarisa itu menjadi orbit lingkaran dari yang semula orbit ellipse maka dia harus menambah kecepatan sebesar ya kurang lebih 5 km per detik. Iya kan? 7 dikurangi 2. Kayak gitu ya. Oke. Berarti delta VB-nya sama dengan V C2 dikurangi V A. kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Oke ya. Jadi karena orbit pindahnya berbentuk ellipse maka disini ada delta V. Delta V-nya ya. Delta V yang pertama ini delta V yang kedua. ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi konsepnya adalah ketika kita dari orbit yang lower ini orbit lower ya. Ini kan orbit yang lebih rendah daripada yang ini ya. Atau lebih kecil ya. Ini kita sebut sebagai lower orbit ini higher orbit. Begitu ya. Oke. Kalau kita pengen pindah dari lower orbit to higher orbit maka kita harus menambah kecepatan. Ya kan? Di titik A maupun di titik B. Nah. Sebaliknya kalau misalkan dari higher to lower dari titik B menuju ke titik A begitu ya. Maka dia harus menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan. Gimana teman-teman? Gimana? Mengurangi. Iya. Jadi mengurangi. Istilahnya ngerem. Begitu ya. Nah masalahnya di ruang angkasa itu kan kita nggak bisa ngerem. Yang namanya ngerem kan karena ada kecekan. Prinsip pengereman itu karena ada kecekan. Ya kan ya. Nah di luar angkasa nggak bisa gesek. Ya kan? Karena kan hampir hampa udara. Eh hampa udara. Hampa ya. Ruang hampa kan di sana kan. Jadi mau gesek apa si satelitnya begitu kan ya. Nggak ada. Nggak bisa ngesek. Artinya nggak bisa melakukan perlambatan secara friksian. Gitu ya. Tapi bisa kita akalin dengan cara apa. Katakanlah kayak gini. Si satelitnya di titik B dia akan bergerak dengan kecepatan ke sana. Ya kan ya? Oke. Agar dia melakukan perlambatan maka si satelit itu di titik B dia menghidupkan roket yang arahnya ke sana. Kayak gitu. otomatis V resultannya atau kecepatan resultannya dia berkurang. Ya nggak? Oke. Nah ini yang kita sebut sebagai retrofiring. Kalau yang ini adalah firing jadi menghidupkan roket firing ya. Kalau yang ini adalah retrofiring menghidupkan roket tapi arahnya berlah warna dengan arah gerak si satelit kayak gitu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya kan? Kita lanjut aja. semimayor axis atau alpha dari transfer orbit ya kan? Oke. Jadi di sini semimayor axisnya kita sebut sebagai alpha ya. Alpha di sini dengan alpha yang dibinjam-binjam belajar nanti ya. Jadi nggak usah bingung. Alpha di sini adalah setengah sumbuk anjang orbit transfer. Oke. Nah kita lihat. Oh penuh ya ternyata gambarnya ya. Oke. Ini kita sebut sebagai tadi apa? A2 ya. Ya. Ini adalah A1. Oke. Dari B ke A menurut orbit ellipse itu sama dengan apa? dari B ke A menurut orbit ellipse sama dengan sumbuk panjang ya. Oke. Dari B ke A itu sumbuk panjang. Sumbuk panjang itu 2 kali alpha atau 2 kali setengah sumbuk panjang. Nah. Dari B ke A itu sama dengan A2 plus A1. Dan kata lain alpha sama dengan A2 plus A1 bagi 2. oke bagi 2 2 nya nggak kelihatan ya. Kepotong ini. Jelah yang ini pakai bagi 2 ya. Ini bagi 2. Oke. Kayak gitu teman-teman. Sudah lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya. Oke. Jadi yang ini clear. Oke. Yang ini clear. Terus the eccentricity E dari orbit transfer kalian bisa ngitung dari S-A nya boleh dari S-B nya boleh ya kan. Kalau dari sini kimona K sama dengan 1 minus A1 per alpha. Ya kan ya. Boleh ya. Kayak gitu. Atau pakai E ini juga boleh. Bergantung lah. Bergantung kalian yang mau yang pakai mana. Ya kan. Oke. A1 kan sama dengan Rp ya. A2 sama dengan R R A. Ingat ya. Ya kan. Oke. Kayak gitu. Kita lanjut. Ya kan ya. Kita lanjut. berikut. Nah. Oke. Nah. thrust delta V is added to a circular orbit increase eccentricity. Ya kan ya. Oke. Jadi agar kita pindah orbit maka pada titik A yang tadi masih ingetnya gambarnya ya. Titik A yang tadi kita harus menonton kecepatan sebesar delta V. ya kan. Oke. Di titik B juga harus menambah kecepatan sebesar delta VB. Kalau yang tadi kan di A delta V A kita sebutnya. Kalau di titik B adalah delta V B. Nah. Pertambahan kecepatan di titik A itu tujuannya untuk increase eccentricity. Ya kan ya. Untuk increase eccentricity. ini untuk increase eccentricity. Sedangkan untuk di titik B adding delta V atau G untuk decrease eccentricity. Karena kan tadi ya ketika di titik A kita melakukan pertambahan kecepatan tujuannya untuk mengubah orbit dari orbit yang semulanya lingkaran C1 menuju orbit transfer. Orbit transfer itu adalah E ellipse. Gitu ya. Oke. Orbit transfer itu kan ellipse kan ya. Nah. Jadi penambahan kecepatan di delta V delta V A itu untuk increase eccentricity. Sedangkan untuk yang pertambahan kecepatan di delta V B di sini itu untuk decrease eccentricity. Karena dari yang semula orbit ellipse menuju ke orbit yang lebih lingkaran C2 tadi kan. Ini kan kasusnya masih C1-nya lingkaran C2-nya adalah juga lingkaran kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ini on step aja sih sebenarnya ya. Hitung-hitungannya nanti di sini. Nah. The transfer time kita sebut sebagai tau yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transfer orbit yaitu dari titik A menuju titik B tadi. Mesti ingat kan gambarnya? ya. Jadi mungkin kalian sambil nyatet aja ya gambarnya gitu ya. Jadi gambarnya A gimana B itu dimana gitu ya. Orbit transfernya dari mana ke mana kalian gambar. Oke. Nah. Waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik B kita review gambar lagi nih. Nah. Dari sini ya. Oke. Dari A yang ini kan sampai ke titik sini kan berarti menempuh ini kan ya. Kayak menempuh yang ini kan. Adalah menempuh setengah elips. Oke. Dalam satu periode itu berarti si wahana itu menempuh dari titik A kembali ke titik A lagi ya kan ya. Dari A menuju ke B dari B menuju ke A itu satu periode. Nah. Kalau dari A ke B berarti waktu yang dibutuhkan adalah setengah periodenya. Ya kan ya. atau setengah T. Oke. Setengah kali T ini ya. Ya kan ya. Tau sama dengan setengah kali T. Yang mana T ini kita dapatkan dari Kepler 3. Tadi Kepler 3 gimana? 2P alpha pangkat 3 per mu pangkat setengah. Ya kan ya. Ini pangkat setengah. Oke. Nah. karena tau sama dengan T per 2 maka 2-nya ini hilang ya. Disini seperti ini ya. Oke. Ingat mu disini adalah G kali M central body atau G kali M matahari atau G kali M bumi. Tekan dong. Dia sistemnya mengelilingi bumi atau mengelilingi mata hari. Kayak gitu ya. Oke. Tapi disini ada pertanyaan yang ini. Oke. 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 Untuk habitat ini kita langsung latihan soal. Ada 4 soal ya. Nanti Kakak kirim lewat grup WA. Gitu ya. Kak mau nanya. Hmm? Untuk yang alpha disini ini itu yang ditambahin tadi ya? Yang 1-1-2. Iya. Alpha disini adalah A1 plus A2 bagi 2 ya. Oke. Ingat alpha disini adalah setengah sumu panjang dari orbit transfer yang berupa ellipse. Gitu ya. Oke. Gimana? Ngerti ya? Oke. Clear ya. Berarti ya. Nah. Kalau udah kita mulai kesini. The velocity increment. Oke. Bentar. Kakak ketulai dulu ya. Bentar. Satu menit. Satu menit. Bentar. tiba. Got it. Tiba. Oke, lanjut ya. Nah, sorry tadi kakak kita lihat bentar. Tidak tahan, soalnya. Oke. Nah, the velocity increment di A dan di B. Kita mau hitung itu ya. Oke, tadi kan pertambahan kecepatan yang dibutuhkan di titik A adalah sebesar delta V A. Sedangkan pertambahan kecepatan di B adalah sebesar delta V B. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba turunkan gitu ya. Mau hitam, putih aja lah ya. Oke, kita turunkan. Tadi kan delta V A sama dengan V peri G ya, sorry. Minus V sirkular 1. Oke. V peri G itu sama dengan akar G M 2 per R peri G min 1 per A. Oke, atau perihelion ya. Tergantung, dia sistemnya mengelilingi siapa ya? Atau berevolusi terhadap siapa? Kalau dia berevolusi terhadap bumi, maka R peri G. Kalau berevolusi terhadap matahari, berarti R perihelion ya kan ya? Oke. Minus akar G M per A1. Nah, tadi kan bentuk orbitnya kan, perlu digambar enggak ya? Oke lah, begini kan ya. Jeleknya ya Allah. Ini A1, ini A2 kan? Berarti yang berlaku sebagai peri adalah yang A1, ya kan? Seperti R peri sama dengan A1 ya. Dengan A di sini, itu alpha ya tadi ya. Oke lah, pakai alpha aja. Berarti gimana nih? Delta V A sama dengan. Oke, tadi G M itu kita sebut sebagai mu. Boleh lah, kita tulis sebagai mu di sini ya. Mu. Ini apa? Alpha kali Rp. Rp-nya adalah A1 ya. Ya kan? Jadi jadinya apa? 2 alpha minus A1. Ya enggak? Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kan bisa kita tulis begini kan. Mu per A1. Ini kita keluarkan. Ini juga. Jadi kayak gini kan. Kalau salah koreksi ya tolong. Akar. 2 alpha minus alpha 1 per alpha. Ya kan ya? Minus 1. Ya enggak sih? Oke. Akar mu per A1. Dalam burung ya. Alpha ini adalah A1 plus A2. Ya sorry, A2 ya. Bagi 2. Min A1. Oke lah, ini sama juga. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini hilang ya. 2-nya A1 ditambah A2. Dikurangi A1. Jadinya A2. Tuang ya. Ya enggak sih? Mu per A1. Dalam burung. Akar. Jadinya apa? A2. A2. Per A1 plus A2. Dikurangi 1. Ya kan ya? Oke. Kalau mau diturunkan kayak gitu. Ini ya. Sama enggak sih sama yang selain tadi? Coba ya. Tulis. Kita cocokkan gitu. Tua. La. Tua. Tua. App. Tua. Ha. Ha. , ha. 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 Oke, gitu. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nggak, nggak ada nih. Beneran. Halo sesuai jadwal, kita ada istirahat nggak sih sore ini? Iya lah ya. Oke, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ya. Oke, ya. Nah, sama ya. Oke, untuk data VA, kita sudah membuktikan ya. Akar mu per A1 dalam kurung akar 2A2 per A1 plus A2 minus 1 gitu ya. Clear. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Berarti kita lanjut ke delta VB. Untuk delta VB kurang lebih juga sama penurunannya ya. Oke. Atau delta VB berarti apa? VZ2 minus V apo helion atau apo g tergantung sistemnya. Since VZ2 lebih besar daripada VA. Clear ya? Ini ya sama lah kayak yang tadi penurunannya ya. Delta VB gitu kan. Kalian start dari mana? Start dari ini. Akar mu per A2 dikurangi akar mu dalam kurung 2 per A2 minus 1 per alfa. Begitu ya. Oke, mulai dari situ. Nanti ketemu kok kayak gini. Mirip kayak yang tadi kok ya. Mirip. Oke. Nggak usah kakak turunin lah ya. Karena persamaan ini tuh nggak wajib. Yang penting kalian tahu bahwa konsepnya adalah delta VB sama dengan VZ2 dikurangi VA. Yang ini. Oke. Yang ini yang penting konsepnya. Oke. Mau entah dibuat kayak gini. Atau mau ngitung manual seperti ini biasa ya. Oke kan. Hasilnya sama aja kok. Kayak gitu ya. Oke gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan ya. Aman ya aman. Oke kalau nggak ada pertanyaan aman. Kita lanjut lagi ya. Nah. Oh ada yang nge-chat. Apa? Vp di sini adalah Vperi-Peringnya ya. Vperi bukan Vplanet. Oke. Vp adalah Vperi G. Kalau sistemnya adalah satelit mengorbit planet. Atau Vp itu Vperi Helior. Kalau sistemnya adalah spacecraft bahan antariksa mengorbit matahari. Kayak gitu ya. Oke. Oke. itu Vperi terdekat. Vperi terdekat. Kecepatan ketika titik terdekat. Oke. Nah. Homan transfer. Nah ini yang sempat terkasih. Singgung tadi ya. Ini mekanisme yang pertama yaitu dari lower to higher orbit. Oke. Fire motor at peri G to get eccentric orbit with desired orbit altitude equal to the new Apogee ya. Oke. Jadi kalau dari lower to higher kan kita harus fire motor itu di sini ya. Di data VA. Untuk mendapatkan orbit ellipse dengan dengan ketinggian yang kita inginkan. Atau ketika Apogee yang kita inginkan. Kayak gitu ya. Oke. Untuk delta VA di sini fire motor. Untuk di titik B itu kita fire motor juga. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Nah. Homan transfer. Itu sih katanya most efficient orbital transfer mekanisme ya. Jadi mekanisme transfer orbit yang paling efisien itu Homan. Kayak gitu. lanjut ya teman-teman lanjut. Oke. Teman-teman di sini. Halo. Oke aman ya. Nah. Kalau dari higher to lower orbit. Perlu retrofire. Nah. Tadi yang sebetulnya singgung ya. Retrofire rocket at Apogee to make eccentric orbit with lower perigee gitu ya. Intinya melakukan penghidupan roket tapi arahnya berlawanan dengan flight direction gitu ya. Retrofiring means turning the rocket around and firing against the flight direction gitu ya. Oke. Nah retrofire juga ketika di titik A. Yaitu ketika di titik perigee untuk re-circularize gitu ya. Nah retrofire sama fire sama-sama membutuhkan energi kan sebenarnya kan. Jadi bukan berarti kalau transfer orbitnya dari higher to lower kita melepaskan energi. Enggak mak. Sama-sama membutuhkan energi juga. Karena kalau yang dari higher to lower kita menghidupkan roket juga. Tapi arahnya retrofire kan sama-sama membutuhkan energi ya kan ya. Untuk menghidupkan si roket. Kayak gitu ya. Jadi keduanya sama-sama consume energi ya. Jadi gak ada yang namanya absorb energi sama yang emit energi gak ada. Itu kalau atom aja gitu ya. Nah orbital transfer kalau going from a low orbit to higher itu requires trust in flight direction. Jadi membutuhkan dorongan ya. Roket mendorong searah dengan flight direction. Nah satelit speed decrease. Karena kan kita pindah dari orbit C1 ke orbit C2. Which is orbit C1 itu radius orbitnya lebih kecil. Radius orbitnya lebih kecil maka kecepatan orbitnya lebih besar. Ya kan ya. Daripada yang C2. Nah makanya orbital transfer dari low orbit to higher bisa dibilang decrease satelit speed gitu ya. Itu mengurangi kecepatan satelit. Sebaliknya kalau dari higher to lower orbit. Maka satelit speed increase. Karena kan dari orbit yang lebar yang gede kembali ke orbit yang kecil. Oke orbit yang kecil kan dia kecepatannya lebih besar gitu ya. Oke. Itu ya. Untuk orbital transfer. Itu kita lanjut. Nah. Selanjutnya adalah renders pose. Renders pose itu. Bahasa Indonesia nya apa sih? Renders pose. Ketemuan ya intinya lah ya. Pertemu gitu ya. Oke. Renders pose. Nah. Approaching, craft, dash, hohman, transfer. Jadi intinya. Walaupun kita sekarang renders pose ini topik yang kedua. Topik yang kedua. Nah topik yang pertama tadi apa? Transfer circular and coplanar gitu ya. Yang bukan renders pose. Jadi sebenarnya masih circular and coplanar juga. Tapi sekarang analisisnya adalah yang renders pose. Yang mereka bertemu. Jadi kita mau memindahkan satelit atau warna antariksa dari orbital yang pertama menuju orbital yang lain gitu ya. Orbital yang lain itu diisi atau sudah diisi oleh warna antariksa yang lain. Nah. Kita pengen ngirimkan warna antariksa ya. A. Ini analoginya A ya disini ya. A menuju ke B dan ketemuan disini. A gitu ya. Namanya renders pose intinya. Gitu ya. Oke. Since higher orbit is lower, it must start out closer to the renders pose point. Jadi. Agar si B. Yaitu wahana B. Ini wahana B ya. Wahana B ketemu dengan wahana A. Maka start. Mulainya si transfer orbit. Yaitu ketika wahana B berada di jarak tertentu dari si renders pose point ini. Ini kan renders pose point ya. Renders pose point. Gitu ya. Di titik ini. Ya kan ya. Oke. Nah. Berarti ketemunya sebesar teta. Ya. Kita anggap teta dulu. Nah. Mulai startnya si transfer. Yaitu memulai membangkitkan roket ya. Atau memulai penambahan kecepatan sebesar delta V A. Itu saat si B ini berposisi teta dari renders pose point. Gitu. Nah. Teta ini nanti kita cari. Agar tepat. Gitu ya. Jadi. Ketika si wahana A-nya ini sampai ke sini. Ketika di renders pose point. Tepat juga si wahana B-nya di renders pose point. Bayang ya. Jadi ini jalan gitu kan. Ini jalan. Ini kan lebih lambat kan yang si B. Ini yang A kan lebih cepat. Ya kan ya. Nah. Nanti ketemuan. Set. Gitu ya. Di situ. Oke. Nanti kita atur. Gimana caranya. Kayak gitu ya. Problemnya di situ sih. Nah. In renders pose problem. Only the first of the two impulses was required since there was no need to inject the pilot into annotated orbit. Jadi. Kalau misalkan kasusnya renders pose. Maka. Penambahan trustnya itu cuma di delta V A-nya doang. Ya. Penambahan kecepatannya adalah untuk di delta V A-nya aja. Ini. Gitu ya. Kalau misalkan tadi kan. Bahasanya yang sebelumnya. Di titik B juga dia menambah kecepatan sebesar delta V B disini. Ya kan ya. Tapi karena renders pose. Yang mana ketika berada di titik B. Atau renders pose point. Si wahana A langsung menyatu istilahnya dengan si wahana B. Jadi gak perlu ditambah kecepatan lagi. Istilahnya kan kayak udah ditangkep. Begitu ya. Ditangkep. Oke. Jadi gak perlu penambahan delta V B. Itu ya. Intinya. Oke. In the transfer between circular and coplanet orbit. Yang tadi yang bukan renders pose. The first part. Artinya penambahan delta V A-nya. Delta V A-nya. Could be made at any time. Jadi dapat dilakukan pada suatu waktu. Bebas. Kayak gitu. Jadi. Kakak mau hidupin roketnya untuk menambahkan kecepatan sebesar delta V A. Bebas. Mau sekarang. Mau nanti. Besok. Gitu ya. Karena apa? Karena bukan renders pose. Jadi bebas aja. Tapi. But. In the renders pose problem. A time table has to be kept ya. Jadi kalau misalkan kita mau renders pose. Maka. First bar-nya itu harus diatur. Gitu. Mau kapan. Gitu ya. Sehingga. Si wahana B yang di sana. Tepat. Di titik matching point. Sama wahana A-nya. Kayak gitu ya. Intinya diatur. Ini tugas kita untuk mengatur time table-nya. Gitu ya. Tapan first bar-nya itu dilakukan. Kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Oke lanjut ya teman-teman. Nah. Let two particles P1 dan P2 revolve in koplangan orbit of radii A1 dan A2 about a body of mass M. Oke. Let their longitudes measure from some reference direction be L10 dan L20 at time T0. Oke. Gitu ya. Nah. Jadi. Oke. Kita ulang. Misalkan. Ada dua partikel yaitu P1 dan P2. Ini kita sebutnya partikel ya. Berasa kecil ya. Dua buah benda lah ya istilahnya. P1 dan P2 berevolusi di koplangan orbit ya. Artinya orbitnya sepidang. Dengan radius A1 untuk P1. Dan radius orbit A2 untuk orbit T2. Oke ya. Dan berevolusi mengelilingi sebuah benda, a body, dengan masa M besar di situ ya. Oke. Let their longitudes measure from some reference direction be L10 dan L20 at time T0. Jadi untuk si benda P1, untuk waktu T0, ya. Bujurnya adalah L10, L10 sih sebenarnya ya. Untuk P2 adalah L20. Gitu ya. Oke. Kebayang ya. Nah. The problem is to obtain the time condition enabling a vehicle to leave partikel P1 and arrive at partikel P2 by a hohman cotangensial ellipse. Gitu ya. Oke. Jadi, gimana? Disini ada gambarnya enggak ya? Kok enggak enggak? Jadi, intinya kayak gini nih ya. Ada gambarnya di sini nih. Nah, kayak gitu ya. Oke. Bucur, kita biasanya referensinya adalah si Aries. Ya kan ya. Berarti kalau misalkan kondisi awalnya. Kondisi awalnya gimana sih? Ini kan ya. Katakanlah si wahana address-nya di sini. Berarti ini adalah L10-nya ya. Ketika si wahana address-nya si B atau P2-nya di situ, maka ini adalah L20-nya. Kayak gitu ya. Ujurnya kan? Oke. Intinya kayak gitu ya. Kita bahas dulu ke sini. Oke. The angular velocity atau kecepatan sudutnya yaitu omega ya. Omega. Atau di sini sebutnya N boleh. N1 berarti omega 1. N2 itu sama dengan omega 2. Jadi jangan bingung. Beda simbol aja. Oke. The angular velocity of the two particles are N1 and N2. Given by... Kayak gitu ya. Oke. Yaitu N1 sama dengan akar GM per A pangkat 3. Kan kalian udah belajar tadi ya. Omega sama dengan akar GM per R pangkat 3. Atau A pangkat 3. Berarti kalau untuk omega 1 atau omega benda pertama, kecepatan sudut benda pertama adalah GM per A1 pangkat 3 akar. Ini akar ya. Sama ya. Untuk kecepatan sudut yang benda kedua adalah akar GM per A2 pangkat 3. Begitu kan ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Nah. Remember that omega sama dengan 2 pi per T. Dan T ini kan... Tau ya kita ya. Apa? Periode ya. Dari Kepler ke 3 dapet nih. Ya kan? Ini kan periode. Periode revolusi ya. Oke. T yang besar adalah periode revolusi. Dimana T sama dengan 2 pi akar A pangkat 3 per GM. Kayak gitu ya. Nah. And then. The longitudes of the particles at time T are given by... Oke ya. L1 sama dengan L10 plus N1 kali delta T. Ini sama aja kayak kalian hitung teta. Teta sama dengan teta 0 plus omega kali delta T. Ya kan ya. Ini apa sih? GM. BB ya. Gerak melingkar berubah beraturan ya enggak? Eh enggak. Enggak berubah beraturan. GMB aja malah. Gerak melingkar beraturan. Kayak gitu kan ya. Oke. Teta sama dengan teta 0 plus omega kali delta T. Nah sama ya. Berarti bucur dari objek 1 sama dengan bucur objek 1 pada waktu T0. Ditambah kecepatan sudut objek 1 kalikan delta T-nya. Begitu ya. Yaitu selisih antara T dengan T0. Begitu ya. Begitu juga untuk yang objek 2. Oke ya. Paham? Sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Sampai. Sampai sini. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Sambil makan snack, tidak apa-apa ya? Ini kakak juga sambil makan biskuit. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tidak usah malu-malu ya. Jadi santai saja. Kita next ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita pengen bahas radius force ya. Radius force. Oke. Partikel P1 disini, dari titik A sampai ke titik C. Disini titik C ya, disini ya. Oke. Dia membutuhkan waktu sebesar transfer time. Dari A ke orbit ellipse sampai ke C gitu ya. Dia membutuhkan waktu selama transfer time. Nah, gitu ya. Oke. Nah, si partikel atau si benda 2, ya, si benda 2, agar dia radius force juga di titik C saat si benda pertama sampai titik C, maka si benda 2 harus berada di posisi teta sebelum titik C. Katakanlah benda 2-nya disini. Kita pengen atur, kita tanya ini berapa, gitu ya. Nah, teta ini sama dengan yang gerak siapa? Yang bergerak adalah benda 2. Ya kan ya? Benda 2. Nah, berarti teta sama dengan omega 2 kali waktunya. Nah, waktu yang digunakan adalah waktu transfer. Karena lamanya dari si partikel atau benda pertama dari A ke C adalah waktu transfer. Ya, itu tau. Berarti teta yang dibutuhkan oleh si benda 2 agar sampai di titik C bersamaan, maka teta sama dengan omega 2 kali kan tau. Ya kan ya? Oke. Sama ya? Oh, disini omega 2 kan simulnya N2 ya. Kayak lupa. Begitu ya. Nah, sama ya? Sama yang ini? Oke. Sama ya? Paham ya? Paham? 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 Oke. Jadi agar land response antara benda 1 dan benda 2 mereka bertemu di titik C, maka si benda kedua, ketika si benda pertama launching, firing ya, firing data V pertama, gitu ya, maka si benda 2 harus berlokasi sebesar teta dari titik C. Kayak gitu ya. Atau dari titik land response point. Kayak gitu ya. Oke. Clear ya? Kalau clear, lanjut. Oke. Kalau clear, kita lanjut. Nah, from previous slide, the transfer time, teta atau, itu kan kita udah ngitung ini ya, nggak ada masalah. Clear ya? Or, oke, or kita buat seperti ini juga boleh, karena alpha itu sebenarnya A1 plus A2 bagi 2. Kalau ini pangkat 3, ini pangkat 3 ya, jadinya apa? A1 plus A2 pangkat 3 per 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi ada 8nya di sini ya. Oke, ini mu-nya adalah gm, jadi nggak usah bingung ya. Oke, ini clear ya kan? Nah, so that we have, teta sama dengan tau kali omega 2. ini kan tau, ini kan tau, kali omega 2 ya. Clear ya? Sampai sini ada pertanyaan. Abis ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, know the longitude of P1 when the vehicle leaves, that body is period less than the longitude of P2. Oke, kayaknya kalau ngaca, agak pusing ya. Pernah udah pusing Inggris, panjang lagi kan? Oke, nah, bujur, dari P1, ketika si wahana antarisa itu ya, atau wahana si P1 itu, meninggalkan si benda di sini ya, meninggalkan, ya suatu lah pokoknya di sini ya, oke, adalah P radian less than longitude of P2 when the vehicle leaves. Pokoknya gitu lah, ininya, ini, kakak akan terjemahin sendiri. Ketika ini P1 di sini, ya kan? Nah, dia pengen pindahkan dari P1 ini dari titik A sampai ke titik C. Nah, dari A ke C, itu kan P radian. Ya nggak? Nah, padahal, kalau mau firing, roket pertama, yaitu ketika penambahan delta V, delta V A, kayak gitu ya, firing yang roket pertama delta V A, oke, si partikel benda 2 atau benda 2 itu harus berlokasi sejauh tetak dari titik C, ya kan ya? Oke? Ya kan? Nah, maka, dengan kata lain, selisih bujur antara P1 dengan P2 itu adalah yang ini. Ini adalah selisih bujurnya, delta L, atau kita sebut sebagai L1, 2. Ya kan ya? Ini V, V ini teta, dari C ke A adalah V radian. Kita pakai radian di sini. Berarti, L1, 2 ini sama dengan V minus teta radian. Kayak gitu. Oke? L1, 2 adalah V min teta radian. Oke? Jadi, given ya, L1, 2 adalah V min teta radian. V, katanya apa? V kali N2, ya kan ya? Kali A1 plus A2, ini pangkat 3 ya, per 8 km pangkat setengah. Begitu ya? Nah, ini V-nya boleh dikeluarkan, jadi seperti ini. Oke ya? Done ya? Ini nggak ada masalah, sampai sini, yang ini. Nah, kalau kalian mau N2-nya, kalian ganti dengan G, M, per A ya? Ya nggak? Per A pangkat 3, gitu kan? Akar ya? Nanti tentunya seperti ini, jadinya. Terserah sih, mau pakai apa. Ya, coba kita buktikan lah ya. N2 berarti akar, dari G, M, per N2 itu siapa sih? N2 itu A2 ya, sorry ya, A2-nya kan? A2 pangkat 3, ini akar, A1 plus A2, ini pangkat 3, per 8 km. Gitu ya? Ya nggak? Oke. Nah, km-nya kalian coret, boleh ya. Ini kan habis ya? ini km-nya habis kan? Nah, misalnya apa? Ini A2 pangkat 3, A1 per A2, per 1 ya, pangkat 3, per 8, kali A2 pangkat di 3. Nah, ini coret ya. Oke? Nah, 8 kita bisa tulis sebagai 2 pangkat 3 ya kan? Ini kita ganti dengan 2 pangkat 3, nanti ketemunya, jadinya apa? 1 plus A1 per A2 per A2 per 2, pangkat 3. Nah, karena ini ada akarnya, perdi, pangkat 3 per 2. Oke, clear ya? Sama lah. Kalau kalian masih bingung penurunannya, nggak masalah sih. Yang penting konsepnya kalian tahu. Gitu ya? Bahwa, selisih longitude, atau selisih dari bujurnya, adalah p minus theta radians. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, kalau begitu lanjut. nggak ada pertanyaan ini? Nggak ada? Clear ya, berarti ya? Oke, kalau menderita pertanyaan, berarti kita lanjut. Oke. The difference in the longitude of P2 and P1 at any time T is given by ini. Tadi kan kita udah belajar bahwa L2 sama dengan L2 0 plus N2 kali delta T. Nah, untuk L1 juga sama, kurang lebih. L1 0 plus N1 kali delta T. Kita kurangin L2 minus L1 sama dengan L2 0 minus L1 0, ya kan ya? Plus N2 minus N1 kali delta T. Ya kan ya? Oke, sama ya, sama yang ini. Nah, L2 minus L1 itu kan difference in longitude atau perbedaan bujurnya. Nah, perbedaan bujurnya itu sama dengan tadi kan? Kita udah belajar, udah mendapatkan ya, perbedaan bujurnya L2 minus L1, kita sebut sebagai L1 2. Nah, if the value of L1 2 is inserted in the left hand side, ya, yang di sini, of equation above, the time T can be calculated. Jadi, delta T-nya kita bisa ngitung. Nah, ini kutok ujinya ya, dari sini sebenarnya. Nah, for a return, oke, untuk kembali, vehicle si wahana itu dari P2 ke P1. Kita gambar lah ya. Kita hitam aja, biar gak bosen kan. Oke, kita gambar, eh, sorry ya, wait, ini kenapa? Oke, bentar ya. Ada gendala ini. Oke, nah ini udah benar nih. Jadi, kita gambarkan tadi. Ini sama aja. Oke, disini berarti ya. Oke, sorry ya. Wow, gambarnya. Nah, dari kembali ya istilahnya. Ya kan ya? Kembali dari P2 ke P1. Itu ya. Oke. Oke, kita ingin kembali dari P2 ke P1. Nah, ya kan? Oke, berarti waktu transfernya sama ya. Tau ya. Waktu transfer itu dari berangkat sampai pulang itu sama. Itu setengah kali period ellipse. Ya kan ya? Oke. Nah, karena kita ingin renders false point juga dengan planet atau benda P1 disini. Maka, kita harus menunggu sampai P1-nya itu berada disini. Katakanlah berada di teta aksen sebelum matching point-nya. Ini matching point-nya ya. Ini A lah. A aja lah ya. Ini A, ini B lah ya. Biar enak. Kayak gitu ya. Nah, teta aksennya sama dengan berapa? Teta itu omega kali T. Ya kan? Omega-nya omega siapa? Yang bergerak siapa? Yang kita tinjau. Adalah si P1. Berarti ini adalah M1 ya. Klikan tau. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan kita mau pulang si wahana antarasa itu, maka kita harus menghitung teta aksennya dulu yang mana N1 kali tau. Ya kan? Oke. Sekarang kita tinjau perbedaan bujurnya. L1-2 ya. Oke. Nah, perbedaan bujurnya yang mana? Ini enggak sih? Ya enggak? Gimana? Gila. Oke. Perbedaan bujurnya berarti kurang lebih kalau misalkan kita pengen ukurnya dari ke sini ya. Bentar. Ini kan teta. Oh, wait. Ya, hampir sama kayak tadi ya berarti ya. Ya enggak sih? P minus teta aksen. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Nah, nanti kalian tinggal ganti aja teta aksennya dengan yang ini. Ingat. Untuk teta aksen dia pakai N1 ya. Atau omega 1. Sama aja. Kayak gitu. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya. Oke. Then, the difference in longitude of P2 and P1 must be L2 1 aksen. Oke, ini L2 1 aksen ya. Oh, di sini. Oh, enggak ada ya. Enggak ada gambarnya ya memang. Ini enggak ada gambarnya. Nah. Nah. Oke. Untuk yang ini. Gitu ya. Ini sebenarnya hampir sama aja sih kayak yang tadi ya. Yang ini. Sama ya. Sama yang sebelumnya ini loh. Gitu ya. Oke. The transfer time tau will be the same as on the outward journey. Yang tadi yang berangkat ya. And the angle theta between the radius vector of P1 when the via to departs and that of the arrival point in P1 gitu ya. Oke. 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 Kayak gitu. Bentar ya. Nah. Sekarang kita akan membahas the round trip time or mission time atau TM ya. Ya kan ya. Oke. The round trip time or mission time adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia berangkat dari titik A sampai titik B dan kembali lagi dari titik B ke titik A gitu ya. Jadi bolak-balik. Jadi dari sini ke sana gitu ya sampai sini. Dari sini sampai ke sini namanya mission time atau TM. Nah. TM ini kita bisa hitung yaitu sebesar 2 tau ditambah T whiting gitu ya. Tau ini kan transfer time. Karena kan 1 kali tau terus 1 kali tau lagi. Jadi 2 tau. Oke. Kayak gitu ya. Nah. Untuk whiting time kita harus menghitung. Ya kan. Kita harus menghitung dari sini. Biar dia ada di spouse coin ya kan ya. Karena kan bisa jadi si objeknya itu B2 nya gak sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Jadi kita harus menunggu. Kayak gitu ya. Oke. Nah. Nah. Waiting time nya itu kita butuhkan atau kita perlukan ketika kita mau balik lagi. Dari yang P2 ke P1. Kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman. Ini udah jam. Oke. Oke. Dua menit lagi kita istirahat ya sebenarnya ya. Oke. Coba kita baca. If P1 adalah beta radian ahead of P2 when a transfer from P1 to P2 has just ended. The first available transfer back from P2 to P1 will begin when P1 is beta radian behind P2. Oke. Jadi kan tadi kan kita ada waktu transfer time sebesar tau. Ya kan ya. Nah tau ini. Dalam waktu tau ini ya kan bisa jadi si partikel atau si benda P1 dia sudah menempuh lebih jauh gitu ya. Sampai sudut beta di depan P2 kayak gitu ya. Oke. Kan kita tahu bahwa teta sama dengan omega kali T. Ya kan ya. Nah. Kita buat teta ini yaitu dari sini ke sini gitu ya. Itu teta sama dengan N1 kali tau. Ya kan ya. Nah. Beta itu sama dengan teta dikurangi P. Ya kan ya. Oke. Ini kalau misalkan betanya dia positive. If beta is positive kan ya. Oke. Artinya betanya itu di depan dari si P2. Oke. Oke. Nah agar kita redispose point lagi. Oke. Agar kita redispose point lagi dari P2 menuju ke P1. Si P1 berarti harus di sini. Atau sebesar beta di belakang P2. Logikanya aja sih. Ya kan ya. Oke. Oke. Oke ya. Karena untuk satu kali transfer, untuk satu kali tau, si P1 itu menempuh sejauh teta. Di mana teta itu kayak gini, segini gitu ya. Nah kalau misalkan kita langsung main transfer aja dari titik P2 menuju P1 ketika P1-nya masih di sini, ya nggak akan redispose point. Nah mereka akan redispose point ketika P1-nya kita letakkan di sini, yaitu di beta sebelum P2. Karena ini sama dengan, kesini kan sama dengan teta. Ya kan ya? Oke. Nah, berarti waiting timenya yang mana? Waiting timenya yang ini. Sudut yang ini. Kita nunggu sampai sudut ini dulu. Itu ya. Atau, katakanlah, oh di sini nggak ada angkanya ya. Langsung aja ngitung. 2P minus 2P beta. Karena kan ini beta, ini beta. Begitu ya. Dibagi 2P dikalikan si sinodic period. Nah ini saya waiting-nya. Oke ya. Nah, sinodic period itu apa sih? Dari omega relatif ya. 2P per sinodic period sama dengan N1-N2. Atau omega 1-omega 2. Ya gitu. Berarti, T waiting sama dengan apa? 2P minus 2 beta per 2P ya kan? Kali SS itu berarti 2P per N1-N2. Ya kan? Oke, ini coret. Nah, sama dengan yang ini ya kan? Ya. Clear ya? Ini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, lanjut. Oke. Alternatively untuk P1. Ini kalau misalkan betanya negatif. Artinya, betanya itu dia berada di belakang si P2. Jadi, selama waktu tau si P1 itu menembus jauh teta. Di mana teta adalah sama dengan N1 kalikan tau. Ya kan ya? Nah. Jadi yang ini, tetanya. Gitu ya. Oke. Alias beta di belakang P2. Nah, ingat. Dalam waktu tau si N1 atau si partikel 1 atau benda 1, dia cuma menembus sebesar teta. Agar mereka renders power point, maka kita buat si benda 1 kayak gini juga. Ini dibuat teta juga. Kayak gitu. Biar ini teta, maka ini sama dengan beta. Nah, berarti waktu tunggunya yang mana? Yang ini. Ya kan ya? Waktu tunggunya berarti yang ini ya. Itu 2P. 2 beta. Jadinya 2 beta per 2P kali sinodic peri. Simple. Ya kan? Oke. Clear ya? Untuk masalah ini. Clear ya? Nah, kalau ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke. Mungkin agak bingung ya kalau kita nggak contoh soal sih. Nanti habis ini kita latihan soal ya. Empat nomor doang sih. Oke. Lanjut ya. Nah, udah selesai sih sebenarnya untuk materinya. Ini kita konsep aja kalau misalkan lunar trajectory ya. Kita transfer suatu wahana ke bulan. Maka ketika kita firing roket yang pertama kali. Maka kecepatannya harus kecepatan escape-nya si bumi. Agar dia lepas dari bumi dulu. Ketika sudah mendekati bulan dengan ketinggian yang kita inginkan. Maka kita harus retrofiring si spacecraft itu agar ketangkep oleh gravitasi bulan. Intinya kayak gitu. Oke. Nah, retrofire is required to be captured by moon's gravity. Without retrofire, spacecraft will pass moon or crash into it and orbit the sun. Jadi akan mengobit matahari kalau kita nggak retrofiring. Gitu ya. Oke. Ini sama aja yang tadi lah. Ya, teman-teman. Untuk materi sesi ini kita selesai sampai di sini. Adakah pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Mungkin 15 menitan. Kita break dulu. Atau setengah jam lah ya. Karena kakak belum makan. Setengah jam lah ya. Setengah jam kita break. Nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya, BTW kalau misalkan ini kita malam live juga, bisa nggak kalian? Bisa kak. Bisa ya? Bisa. Maksimal 2 jam kok. Jadi nanti malam lagi lah ya. Untuk mengurangi jadwal di hari minggu yang nanti gitu. Bisa. Bisa.